Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi setiap manusia, setiap orang muslim tentunya harus memiliki amalan-amalan atau sebuah perbuatan dari manusia itu yang menjadikan diri kita itu kaya Jadi kaya sebenarnya bukan tujuan hidup kita, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Jadi kekayaan sejati bukanlah orang yang kaya harta, memiliki rumah mewah, mobil yang mengkilat Memiliki banyak harta, bukan cuma itu Tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa atau hati kita Tentunya kekayaan yang sifatnya lohiria juga perlu kita rasakan Karena orang yang kaya itu lebih baik dihadapan Allah daripada orang yang miskin Tetapi tentunya kaya yang dermawan Daripada miskin yang pelit Jadi lebih baik kaya yang dermawan daripada miskin yang pelit Nah di dalam kehidupan ini bagaimana cara kita memperkaya diri kita dalam naungan ridho ilahi Yang pertama adalah senantiasa, yang pertama senantiasa bekerja keras ya Jadi kita sebagai seorang muslim yang memiliki akidah keimanan yang kuat Maka harus senantiasa bekerja keras di dunia ini Bahkan dalam sebuah makolah disebutkan oleh sahabat Umar bin Khotob Beliau pernah mengatakan dalam syairnya Jadi kejarlah urusan duniamu Seakan kau akan hidup selama-lamanya Jadi bayangkan ketika kita bekerja keras di dunia ini Mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, yang baik Maka bayangkan saja kita akan hidup selama-lamanya Tetapi kebalikannya Tetapi kejarlah urusan akhiratmu Seakan kau besok akan mati ya Akan tiada Artinya apa? Antara kehidupan di dunia dan akhirat Antara kita mencari rezeki, mencari kekayaan itu Harus balance, harus balancing dengan kehidupan akhirat kita Jadi ketika kita beribadah, ketika kita-kita sholat Dan lain sebagainya Menggapai kebahagiaan akhirat Maka bayangkan kita akan mati esok hari Biar apa? Biar ibadah kita, sholat kita itu khusyung Namun demikian Bekerja keras kita itu Bayangkan jangan dibalik Kalau dibalik kita kerja keras Tapi besok akan kiamat Ya kita lemas ya Kita tidak akan memperoleh Kekayaan di dunia ini Jadi harus Harus tegak lurus tadi Mencari kekayaan di dunia ini Kerja di dunia ini harus Seakan-akan kita hidup selama-lamanya Tetapi kita Membayangkan akhirat Kita akan mati esok Agar kita lebih khusyung dalam beribadah Lalu yang kedua Kita harus senantiasa Bersodakoh ya Jadi Sodakoh itu adalah Sesuatu yang Kelihatannya Tidak ada Korelasinya ya Antara Kekayaan Memperkaya diri Dengan sodakoh Kepada orang lain Atau sedekah Bahasa umumnya Jadi dalam Al-Quran Surat Al-Hadid Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Innal musodakhin wal musodakoti Wa akradulloha Qardun hasanna Yudu'afu lahum Walahum ajrun karim Jadi Seseorang yang Bersodakoh Orang Muslim dan muslim Mahatlah Laki-laki perempuan yang bersodakoh Di jalan Allah Maka akan dilipatkan Yudu'afu lahum Walahum ajrun karim Jadi akan dilipatkan oleh Allah Dan akan mendapatkan Pahala yang besar Sebenarnya Kalau orang awam Yang notabene Adalah hanya akal saja Maka Tidak ada korelasinya Tetapi aslinya ada Karena ibaratnya begini Sodakoh itu Kita memberikan harta kita Tadinya kita miliki Mungkin kita ngasih 10 ribu 20 ribu 50 ribu 100 ribu Kita kasih kepada orang lain Sebenarnya Harta kita itu Rezeki kita itu Dilipatkan oleh Allah Kita sodakoh 10 ribu Ngasih kepada orang lain Berarti kan 10 tambah 10 20 ribu Kita ngasih 100 ribu Berarti Sama saja Kita jadi 200 ribu Tanpa kita sadari Maka oleh karena itu Salah satu langkah yang kedua Untuk memperkaya diri Dalam naungan ridha ilahi Adalah Senantiasa bersodakoh Lalu yang ketiga Senantiasa bersilaturahim Sebagaimana firman Nabi Muhammad SAW Pernah mengatakan Barang siapa yang ingin Mendapatkan rezeki yang halal Yang berkah Dan ingin dipanjangkan umurnya Maka harus senantiasa Silaturahim Jadi silaturahim ini Senantiasa harus kita Langgengkan Harus kita lestarikan Baik kepada sodara kita Tetangga kita Dan kerabat kita Sampai akhir hayat kita Lalu yang terakhir Yaitu Kita harus senantiasa Berdoa kepada Allah Sebagai firman Allah Udu'uni astajiblakum Jadi berdoalah kalian kepadaku Nisaya Aku akan kabulkan doa-doa kalian Jadi semoga Kita semua Bisa merealisasikan Empat hal tadi Agar kita menjadi orang yang kaya Di dunia memundi akhirat Dalam naungan Ridha ilahi Atau ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala